12, 12, 13, 14, 15 15 kali kokang Untuk senapan jenis ini, untuk kokangannya itu lumayan enteng Gak terlalu berat sama sekali Oke, untuk tembakan pertama di 15 kali kokang Bismillahirrahmanirrahim 15 kali kokang itu sudah 624 Assalamualaikum sebatu dealer, salam satu loras Berjumpa lagi dengan saya Om Sis di channel Black Army Official The Real Power Hunter Halo sebatu dealer, bagaimana kabar anda? Saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah, kabar saya disini juga Alhamdulillah baik-baik saja Dan tentunya saya selalu tidak lupa, selalu mendoakan kepada semua sahabat saya Semua sedulur saya Dan tentunya adalah semua sobat dealer Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT Amin, dan begitu juga dengan saya tentu Amin, karena tanpa doa kalian semua atau kalian Tanpa doa dari kalian semua sebat dealer Saya tentunya yuk, Alhamdulillah, yuk sihat-sihat podo Dungo dinongo lah yang jelas Nah, oke langsung saja kali ini saya akan mencoba tes power menggunakan senapan sub black army Atau senapan kokang atau senapan uklik Nah, nanti saya coba di tiga kali shoot saja Di lima kali kokang, sepuluh kali kokang sampai lima belas kali kokang Nah, untuk powernya nanti berapa? Kita akan lihat menggunakan kronometer Tapi sebelum lanjut ke tes power hari ini Tetap tonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, share, and subscribe Di channel Black Army Official The Real Power Hunter Oke, kali ini kita akan coba langsung saja ke tes powernya Untuk senapan sub black army ini Nanti kita coba di tiga kali shoot Kita coba di lima belas kali kokang dulu Baru sepuluh kali kokang Baru di delapan kali kokang Oke Bismillahirrahmanirrahim Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Dua belas Empat belas Lima belas Lima belas kali kokang Lima belas kali kokang Untuk Senapan jenis ini Untuk kokangannya itu lumayan enteng Nggak terlalu berat sama sekali Nah, oke Mimisnya kita gunakan Jawara GR8 Oke Untuk tembakan Pertama di Lima belas kali kokang Bismillahirrahmanirrahim 15 kali kokang itu Sudah 624 Nah, jadi senapan ini Lumayan Untuk jenis Uklik itu Powernya sangat besar Di 600 Lima belas Kokang itu sudah 600 Berarti Satu Grendelnya PCP Oke Kedua ya Nah, kedua ini Teman saya Di Sepuluh kali kokang Sepuluh 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 Two Three Empat Biasa Gak usah Delik-delik nih Wajah Cik Cik Papat Lima Ayo 6 Pipit Pitu Ayo 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 Pitu Eh, songo Bentuk Eh, songo Songo Ayuh 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 Alah 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 Ini adalah Generasi Banteng Presto Atau Generasi Tulang Lunak Nah, ini adalah Banteng Presto Belumnya Kemermes Nah, ini kok Ngejak Berburu Aku bayangin Ini buruan Runtuk Gedi Nge Nge Dek Mesti Wais Ayanan Disik Buruannya Nge Bidil Tiba Bidil Wais Ayanan Oke Untuk Tembakan Kedua Di 10 kali kokang Ini yang kokang Adalah Banteng Presto Oke Bismillahirrahmanirrahim Di 569 Itu Di Grendel Di kokang 10 Oke, langsung Ke kokang Terakhir Berapa Mas 7 7 kali kokang Gini loh Lek kokang Ya Pakai kuda-kuda Yang baik Kuda-kuda Tangan 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 Kunci Lurus Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lek Ngumpuhmu Lurus Gendang Lek Ngumpuhmu Lurus Gendang Oke Di Tujuh Kali kokang Dia adalah Pendekar Silat lidah Oke Di Grendel Eh di grendel Di kokang 7 ya Bismillahirrahmanirrahim Nah Di 500 Jadi di kokang 7 saja Powernya Sudah Di 500 Jadi Powernya Sangat besar Sekali Nah Jadi Jarak-jarak 15 12 itu Mantap Oke Tetap Ikuti saya Nah itu tadi Sobat Be Dealer Power dari Senapan PCP Kok PCP Power dari Senapan Sub Black Army Atau Senapan Ugly Ternyata Untuk Powernya Itu Lumayan Besar Dengan Jenis Senapan Sub Atau Uklik Senapan Ini Sudah Mampu Digunakan Untuk Berburu Di Tempat-tempat Yang Jelas Di Tempat-tempat Terbuka Seperti Di Pinggiran Desa Atau Yang Jelas Untuk Berburu Dengan Hewan-hewan Menengah Kebawah Dengan Jarak-jarak Rendah Atau Power-power Juga Power Rendah Soalnya Untuk Senapan Ini Sangat Cocok Sekali Untuk Kalian Yang Masih Belajar Berburu Atau Kalian Yang Masih Pemulas Baiknya Memilih Senapan Dengan Power Yang Rendah Berburu Dengan Jarak-jarak Rendah Berburu Dengan Hewan-hewan Yang Menengah Kebawah Yang Jelas Untuk Berburu Belajar Membidik Dulu Sasaran Yang Bergerak Atau Tidak Bergerak Menguji Ketangkasan Anda Langsung Saja Untuk Senapan Ini Dibanderol Dengan Harga 1.200.000 1.200.000 Itu Hanya Senapan Yang Jelas Untuk Senapan Itu Sudah Dilengkapi Dengan Pisir Depan Belakang Nantinya Untuk Kalian Yang Menginginkan Lengkap Dengan Teleskop Kalian Bisa Menambah 400.000 1.600.000 Itu Sudah Lengkap Dengan Teleskop Nah Untuk Kalian Untuk Lebih Lanjut Apabila Kalian Masih Bingung Nanti Bisa Cet Saja Di CS Kami Di Bawah Ini Nah Untuk Kalian Yang Cocok Untuk Cara Pembayarannya Nanti Bagaimana Cara Pembayarannya Sangat Mudah Sekali Kalian Tinggal Transfer Lunas Ke Nomor Geneng Di Bawah Ini Nanti Yang Jelas Untuk Kalian Yang Membayar Dengan Cara Transfer Lunas Itu Ada Harga Spesial Atau Harga Khususus Untuk Kalian Yang Membayar Dengan Cara Transfer Lunas Untuk Cara COD Untuk COD Nanti Untuk Syarat Dan Ketentuannya Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Oleh CS Kami Oke Cukup Sekian Dari Saya Untuk Tes Power Menggunakan Senapan Sub Black Army Jika Ada Salah Kata Dari Saya Saya Maaf Jika Ada Kritik Dan Saran Nanti Bisa Langsung Ditulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Jangan Lupa Like Share And Subscribe Di Channel Black Army Official The Real Power Hunter Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras